Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 20 Tengah malam telah lewat. Udara amat dingin membuat para penjaga yang berkumpul di gardu benteng mengantuk dan mereka berusaha untuk melawan dingin dengan api unggun besar. Perang antara dinginnya hawa udara dan panasnya api unggun mendatangkan kehangatan yang membuat orang cepat mengantuk, apalagi setelah bertugas menjaga dan meronda sehari semalam menanti penggantian giliran besok pagi. Banyak di antara para penjaga itu yang mendengkur tanpa dapat ditahan lagi, ada yang berbaring begitu saja di bawah gardu, ada yang tidur sambil bersandar gardu, dan yang belum tidur rata-rata sudah melenggup di goda kantuk yang berat. Mereka sudah malas meronda. Pula, perlu apa diadakan perondaan secara ketat? Benteng itu penuh pasukan tentara, siapa berani mengantar nyawa memasuki benteng? Kelengahan para penjaga karena ngantuknya ini makin memudahkan dua orang yang bergerak seperti iblis saja di malam hari itu. Dengan gerakan ringan bukan main mereka meloncat ke atas pagar tembok, lalu melayang turun dan cepat menyelinap di antara bangunan-bangunan di dalam benteng, menghindarkan diri dari pertemuan dengan penjaga-penjaga yang bertugas di dalam. Dua sosok bayangan orang itu berkelebatan kadang-kadang naik ke atas genteng dan berloncatan, kemudian melayang turun lagi dan menyelinap di antara bangunan-bangunan rumah asrama para pasukan tentara. Dari gerak-gerik mereka, jelas bahwa selain memiliki kepandayan tinggi, juga dua orang ini sudah hafal akan keadaan di situ. Tentu saja demikian karena seorang di antara mereka ini adalah General Kao Liang dan yang seorang lagi adalah pendekar sakti Gakbun Beng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, General Kao Liang dibantu Gakbun Beng pergi ke benteng yang dikuasai oleh Panglima Kim Bong Sin, untuk menumpas para pemerontak. Menyetujui pendapat Bun Beng agar tidak mendatangkan perang saudara secara terbuka antara pasukan-pasukan sendiri, maka General itu bersama Bun Beng memasuki benteng berdua saja secara diam-diam dan menggunakan waktu malam untuk menyelidik. Sudah tentu saja andai kata General Kao masuk dari pintu gebang, para penjaga akan mengenalnya dan tidak akan ada yang berani melarangnya, akan tetapi kalau hal itu dilakukan dan Kim Bong Sin mendengar akan kedatangannya, tentu Panglima yang memerontak itu akan mengadakan persiapan untuk mencelakakannya. Maka mereka berdua memasuki benteng malam itu secara diam-diam, dan berkat pengetahuan General itu tentang benteng di mana dahulu dia pernah menjadi komandannya, maka mereka berdua dapat dengan mudah menyelingap masuk dan langsung menuju ke tempat kediaman Panglima Kim Bong Sin. Akhirnya, General Kao dan Bun Beng sudah tiba di balik pintu ruangan besar di mana Panglima Kim Bong Sin tampak sedang berunding dengan belasan orang, kelihatan Panglima itu marah-marah. Kalian sungguh-sungguh tidak ada gunanya agaknya entah sudah berapa puluh kali dia memaki seperti itu. Sekarang, semua gagal dan kita akan celaka. Kim Chiang Kun, apakah tidak sebaiknya kalau kita mengirim pasukan yang lebih kuat dan diam-diam berusaha lagi untuk Jangan sembrono. Setelah kegagalan itu, tentu Kao Liang akan berjaga dengan teliti dan kuat. Lebih baik kita cepat melaporkan kepada Pangeran Liang dan kalian yang ikut membantu di sumur maut harus cepat menyembunyikan diri sehingga andai kata dia datang memeriksa, dia tidak akan menemukan bukti apa-apa di sini. Bagus sekali siasatmu, tetapi rahasiamu sudah terbuka, Kim Bong Sin. Pengkhianat hina, pemerontak busuk, menyerahlah kalian. Bentakan suara Jenderal Kao yang sangat nyaring ini tentu saja amat mengejutkan semua orang yang tengah berada di dalam ruangan itu. Mereka meloncat bangun dan memandang dengan matah, terbelalak dan muka pucat ke arah jendela yang tiba-tiba bobol dari luar diikuti melayangnya tubuh dua orang yang kini sudah berdiri di situ memandang mereka dengan sinar macu berapi. Kim Bong Sin tidak mengenal siapa adanya laki-laki gagah berpakaian sederhana dan bercaping lebar yang berdiri di samping Jenderal Kao itu, akan tetapi mengerti bahwa rahasianya telah terbuka, maka dia cepat berseru, bunuh mereka. Sebelum menyerbu masuk, Jenderal Kao yang melihat betapa di antara belasan orang itu terdapat Kim Bong Sin dan tiga orang panglima pembantunya, juga terdapat dua orang yang dialiat ikut mengeroyoknya di sumur maut, telah membisiki Nga Bun Beng bahwa mereka berdua harus dapat menangkap hidup atau mati Kim Bong Sin, tiga orang pembantunya, dan dua orang pengeroyok itu. Yang lain-lain hanyalah kaki tangan yang tidak begitu penting, akan tetapi ketiga orang pembantu dan dua orang pengeroyok itu merupakan saksi yang penting sekali akan pemberontakan Kim Bong Sin yang menjadi kaki tangan pangeran liong seperti dapat dibuktikan dari perundingan mereka tadi. Gak Bun Beng mengangguk dan menyerbulah mereka ke dalam ruangan itu. Abah-abah yang dikeluarkan oleh mulut Kim Bong Sin tidak perlu diulang kembali karena semua yang hadir dalam perundingan itu mengenal belaka siapa adanya laki-laki berusia lima puluhan tahun yang bertubuh tinggi besar, gagah perkasa dan berpakaian panglima itu. Sungguh pun kebanyakan di antara mereka tidak ada yang mengenal laki-laki yang lebih muda, berusia empat puluh tahunan berpakaian sederhana itu, namun mereka dapat menduga bahwa laki-laki itu tentulah kaki tangan jenderal kau. Hanya dua orang yang ikut menyerbu ke sumur maut mengenal Bun Beng dan mereka ini menjadi begitu kaget dan ketakutan sehingga ketika Kim Bong Sin dan yang lain-lain mencabut senjata dan menyerbu, dua orang ini lari menyelinap dan berusaha pergi dari tempat berbahaya itu. Pada saat itu, Jenderal Kau Liang sudah mencabut pedang panjangnya dan dengan gagah perkasa menghadapi serabuan lima enam orang, sedangkan Gak Bun Beng dengan tangan kosong sedang menghadapi hujan senjata para kaki tangan Kim Bong Sin yang rata-rata terdiri dari orang-orang berkepandaian tinggi. Akan tetapi melihat dua orang yang tadi ditunjuk oleh Jenderal Kau sedang berusaha menyelinap pergi, Bun Beng melepaskan topik caping lebarnya dan sekali tangannya bergerak, topik caping lebar itu meluncur, mengeluarkan suara berdesing, berputar-putar seperti gasing dan lantas menyambar ke arah lutut kedua orang yang melarikan diri itu dari belakang. Krak-krak. Dua orang itu mengeluarkan suara menjerit dan roboh terjungkal karena kedua lutut kaki mereka seperti dibacok senjata tajam, membuat mereka berdua lumpuh tak dapat bangun kembali sedangkan Max mereka terbelalak memandang ke arah benda yang masih berputaran dan kini melayang kembali ke arah Gak Bun Beng. Caping itu memang dilemparkan dengan gerakan pergelangan tangan yang istimewa sehingga berputar amat cepatnya. Maka ketika menyentuh lutut kedua orang itu, dalam keadaan terputar seperti golok tajamnya dan bersentuhan dengan lutut mereka itu membuat caping tadi yang masih berputar cepat itu berbalik arah dan melayang kembali ke arah pemiliknya. Memang hal ini telah diperhitungkan oleh Bun Beng melalui latihan-latihan yang tekun bertahun-tahun lamanya. Dengan tenang Bun Beng menghadapi pengeroyokan orang banyak. Ketika dia melihat capingnya melayang kembali, tubuhnya tiba-tiba mencelat ke atas dan lalu menyambar benda itu untuk terus dipakai di atas kepalanya dan mulailah dia menggunakan kaki tangannya menghadapi pengeroyok. Jenderal Kau yang dikeroyok oleh Kim Bong Sin bersama kaki tangannya, mengamuk hebat. Pedangnya bergerak seperti seekor naga bermain-main di angkasa, sehingga lenyap bentuk pedangnya berubah menjadi segulungan sinar yang menyilaukan matel, tertimpa cahaya lampu di ruangan itu dan dalam belasan jurus saja dia telah berhasil merobohkan dua di antara tiga panglima pembantu Kim Bong Sin yang mengakibatkan seorang tewas dan yang seorang lagi setengah mati karena kaki kanannya buntung dan pundaknya terluka parah. Gan Bun Beng yang sudah lama sekali, belasan tahun sudah, tidak pernah melukai orang apalagi membunuh, merasa ngeri juga, maka dia mengambil keputusan untuk cepat mengakhiri pertempuran itu tanpa terlalu banyak membunuh orang. Tiba-tiba dari dalam perutnya, melalui kerongkongannya keluar pekik melengking yang luar biasa sekali, sedangkan kedua lengannya didorongkan ke depan. Menyambarlah angin-angin pukulan yang berhawa dingin, dan semua pengeroyoknya yang berjumlah delapan orang itu roboh semua, sebagian karena sudah lumpuh mendengar pekik melengking itu dan sebagian lagi roboh oleh dorongan angin pukulan yang mengandung hawa dingin luar biasa itu. Kemudian tubuhnya mencelat ke arah Jenderal Kau yang sedang mengamuk. Dengan beberapa kali menggerakkan tangan dan kakinya, maka robohlah seorang panglima pembantu dan dua orang yang tadi ditunjuk oleh Jenderal Kau, yaitu dua orang yang pernah mengeroyok Jenderal itu di sumur maut. Jenderal ini kagum dan juga girang sekali, pedangnya mendesak hebat kepada bekas pembantunya dan betapapun Kim Bong Sin mempertahankan dengan pedangnya, namun tidak sampai sepuluh jurus dia roboh, pedangnya terlepas dari pegangan dan lehernya sudah dicengkeram oleh jari-jari tangan kiri Jenderal Kau. Melihat robohnya para panglima itu, sisa para pengeroyok segera menjadi juri dan cepat melarikan diri keluar dari ruangan sambil berteriak-teriak untuk minta bantuan. Dari luar berbondong-bondong masuklah para pengawal dari penjaga yang bersenjata lengkap. Gak tai hiap, lekas bawa dua orang itu. Bun Beng sendiri bingung menghadapi keadaan yang amat gawat itu. Kalau semua pasukan datang menyerbu, mereka berdua mana mungkin mampu melawan puluhan ribu orang tentara? Maka dia tidak banyak bertanya, cepat dia menyambar dua orang yang dirobohkannya tadi, menotok mereka lalu mengempit tubuh mereka, mengikuti Jenderal Kau yang sudah memanggul tubuh Kim Bong Sin dan meloncat keluar dari ruangan itu melalui jendela. Terdengar suara anak panah yang banyak sekali mengaung dan berdesir menyambar, namun Jenderal Kau dapat meruntuhkannya dengan putaran pedangnya sedangkan Bun Beng sudah melesat ke atas dengan cepat sekali, diikuti oleh Jenderal Kau. Mari kau ikuti aku Jenderal Kau berkata dan keduanya lalu berlomcatan melalui atap rumah-rumah di dalam benteng itu menuju ke menara. Dengan kecepatan luar biasa keduanya dapat tiba di menara. Belasan orang penjaga menara ketika melihat bahwa yang muncul adalah Jenderal Kau yang mengempit Panglima Kim Bong Sin dan seorang pria gagah yang membawa dua orang, menjadi terkejut, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hai, para penjaga. Aku Jenderal Kau kini datang untuk membasmi pemberontakan dan pengkhianatan. Hayo kalian lekas bunyikan tanda supaya seluruh prajurit berkumpul dengan suara yang nyaring dan penuhi bahwa Jenderal itu membentak, kemudian menambahkan. Ataukah kalian hendak ikut memberontak pula dan ingin kubunuh semua disini? Para penjaga itu menjadi ketakutan, apalagi melihat bahwa Panglima mereka telah tidak berdaya. Dua orang di antara mereka cepat meniup trompet dan memukul tambur tanda berkumpul bagi seluruh penghuni benteng itu. Sementara itu pagi sudah mulai tiba, biarpun cuaca masih remang-remang, namun tidaklah segelap tadi. Para prajurit yang sedang tidur lelap itu terbangun dan menjadi kaget sekali, cepat-cepat mereka berpakaian dan berlari-lari menuju ke lapangan terbuka di bawah menara. Dalam keadaan hiruk-pikuk itu, tentu saja berita tentang penyerbuan dua orang yang mengegerupkan itu diterima dalam keadaan bingung dan simpang-sir oleh para prajurit sehingga mereka itu tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi dan menyangka bahwa tanda berkumpul itu tentu ada hubungannya dengan berita kekacauan itu. Karena sudah terlatih, dalam waktu singkat saja semua prajurit telah berkumpul rapi di lapangan itu, menghadap ke menara dipimpin oleh perwira yang mengepalai pasukan masing-masing. Dari atas menara, Jenderal K.O. melihat bahwa tidak ada seorang pun panglima yang hadir. Dari tempat itu dia dapat melihat jelas karena para prajurit yang bertugas bagian penerangan telah memasang banyak lampu dan obor untuk menerangi tempat itu. Padahal Kim Bong Sin mempunyai lima orang pembantu sebagai panglima-panglima di benteng itu. Tiga orang di antara yang lima itu ikut mengkhianati pemerintah dan telah dirobohkan, akan tetapi yang dua lagi, panglima Kua dan panglima Choa, tidak nampak hadir. Apakah yang dua itu pun ikut memberontak dan dalam keadaan berbahaya itu telah melarikan diri? Setelah semua prajurit telah berkumpul, Jenderal K.O. membawa panglima Kim Bong Sin yang setengah pingsan itu ke depan menara sehingga tampak oleh semua prajurit karena di bagian depan menara itu telah dipasangi lampu oleh para penjaga yang menjadi bingung sekali melihat betapa panglima mereka ditawan oleh Jenderal K.O. yang terkenal galak dan ditakuti juga disegani dan dihormati semua prajurit itu. Melihat munculnya Jenderal K.O. yang memegang tengkuk panglima Kim Bong Sin dan memaksa bekas komandan benteng itu berdiri di sampingnya, terkejutlah semua prajurit dan di bawah menjadi bising. Semua tenang suara Jenderal K.O. bergema sampai jauh di bawah menara dan seketika keadaan menjadi hening, tidak ada seorang pun yang berani membuka suara. Hati Jenderal itu menjadi lega menyaksikan ketaatan ini. Hal ini hanya berarti bahwa belum semua prajurit dipengaruhi oleh rencana pemberontakan Kim Bong Sin yang menjadi kaki tangan pangeran Liong Bin Ong. Dan dia pun bersyukur sekali bahwa dia menyetujui rencana Dabun Beng untuk mengakhiri urusan ini secara menyelundup ke dalam benteng, dibantu oleh pendekar yang sakti itu. Kalau dia datang bersama sepasukan tentara, tentulah terjadi salah paham dan pasukan benteng itu akan dapat mudah dibujuk untuk melakukan perlawanan. Akan tetapi sekarang, setelah semua panglima yang memimpin pemberontakan direbohkan dan ditawan, mereka tidak sempat lagi membujuk dan para prajurit yang kebingungan baru bangun tidur itu tentu saja tidak berniat untuk memberontak karena yang muncul hanyalah seorang saja, yaitu General Kau Liang yang mereka takuti dan hormati. Setelah melihat semua prajurit tenang dan suasana menjadi hening, General itu bicara dan suaranya mengema dari atas menara, para perwira dan para prajurit yang gagah perkasa. Di antara kalian tentu ada yang sudah tahu, ada yang dapat menduga dan mungkin ada pula yang belum tahu bahwa panglima Kim Bong Sin, juga menjadi komandan kalian, yang menjadi pembantuku yang ku percaya, ternyata telah berhianat dan menyelewankan kalian ke arah pemberontakan yang amat hina dan rendah. General itu berhenti sebentar dan melihat banyak Max memandang dengan ketakutan. Cepat dia menyambung, kalian tahu apa yang akan menimpa kalian kalau hal itu terlaksana. Kalian akan dibasmi, dihancurkan dan masing-masing akan menerima hukuman berat sekali, dicap sebagai penghianat dan pemberontak yang amat rendah sehingga sampai beberapa keturunan nama kalian menjadi busuk, bahkan nama nenek mo yang terbawa-bawa ke dalam kehinaan. Untung bahwa aku mengetahui hal itu dan cepat malam ini aku turun tangan menangkap penghianat Kim Bong Sin ini bersama kaki tangannya. Dan aku tahu bahwa kalian tidak berdosa, bahwa kalian hanya terbawa-bawa saja oleh atasan yang menyelewank. Oleh karena itu, kalau kalian mau insyaf dan mulai saat ini tunduk dan setia kepada pemerintah, Aku Jenderal Kau Li yang akan menanggung bahwa kalian tidak akan dihukum dan tidak dianggap berdosa. Bagaimana pendapat kalian? Hening sejenak, keheningan yang amat menegangkan hati Gabun Beng karena pendekar ini maklum bahwa kalau sampai Jenderal itu gagal menguasai para prajurit ini sehingga mereka memberontak, tentu di adan Jenderal Kau tidak dapat meloloskan diri lagi dari kepungan puluhan ribu orang prajurit itu. Hidup Jenderal Kau Basmi pemerontak Gabun Beng bernapas lega dan diam-diam diakagum sekali atas ketenangan dan kepribadian Jenderal itu. Jenderal Kau mengangkat kedua tangannya sehingga semua kebisingan yang di bawah berhenti. Yang memimpin pemerontakan adalah Kim Bong Sin dan tiga orang pembantunya, mereka sudah kurobohkan, dibantu pula oleh tenaga-tenaga dari luar benteng. Akan tetapi aku tidak melihat adanya Panglima Kua dan Panglima Choa, kemanakah kedua orang itu? Terdengar jawaban dari bawah, dari mulut seorang perwira, Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun telah ditangkap dan ditawan oleh Kim Bong Sin. Ahaha Jenderal Kau yang berseru. Lekas bebaskan mereka dan hadapkan kepadaku. Dari bawah terdengar suara menyanggupi dan tampak beberapa orang perwira berlari ke dalam rumah tahanan dan tak lama kemudian mereka datang kembali membawa dua orang laki-laki bertubuh tegap yang pakaiannya kusut dan robek-robek, yang tubuhnya banyak luka-luka bekas cambukan. Mereka ini berlari ke depan, dan cepat menjatuhkan diri berlutut di bawah menara, menghadap ke arah Jenderal Kau. Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun, apa yang terjadi? Mengapa kalian ditangkap oleh Kim Bong Sin Jenderal Kau bertanya? Kami berdua menentang pemberontakannya, tidak mau terbujuk, maka kami ditangkap dan kami disiksa untuk mau membantu, akan tetapi kami berdua lebih baik memilih mati daripada harus memberontak? Jawab Kua Chiangkun. Para perwira dan prajurit, kalian sudah mendengar sendiri. Itulah baru suara seorang prajurit sejati. Maka, untuk sementara waktu ini, aku mengangkat Kua Chiangkun sebagai komandan benteng ini yang baru dan Choa Chiangkun menjadi wakilnya. Kembali terdengar sambutan sorak-sorai, sebagian besar dari para prajurit yang merasa beruntung sekali bahwa mereka yang tadinya terbujuk untuk membantu Kim Bong Sin, memperoleh pengampunan yang demikian mudahnya. Baru sekarang mereka melihat kenyataan betapa lemah kedudukan mereka, betapa lemah pemimpin mereka yang mengajak memberontak sehingga dengan munculnya dua orang saja, para pemimpin itu telah dibuat tidak berdaya sama sekali. Kalau mereka terlanjur memberontak menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan seorang panglima seperti Jenderal Kau, tentu mereka akan dibasmihancur. Jenderal Kau lalu menyerahkan pimpinan kepada kedua orang panglimanya yang baru. Kua Chiangkun dan Choa Chiangkun lalu menggunakan kesempatan itu untuk memberi kuliah kepada para prajurit sampai hari menjadi terang, sedangkan Jenderal Kau dan Gak Bun Beng menyerahkan para tawanan itu, Kim Bong Sin dan dua orang kaki tangannya yang akan diajukan sebagai saksi, kepada para penjaga agar mereka itu ditawan dengan kaki tangan di Belenggu. Akan tetapi ketika mereka turun dari menara dan memasuki ruangan pertempuran tadi, ternyata tiga orang pembantu panglima yang menjadi kaki tangan Kim Bong Sin telah tewas semua, membunuh diri. Ah, saya yang ceroboh, panglima Bun Beng berseru menyesal. Mestinya mereka itu kutotok lumpuh sebelum kita tinggalkan tadi. Tidak mengapa, Tai Hiap. Mereka pun sudah sepatutnya mampus, manusia-manusia rendah yang hanya mengejar kesenangan tanpa mempedulikan lagi caranya itu sehingga mereka mau saja diperalat oleh Pangeran Leong untuk memerontak. Yang penting adalah Kim Bong Sin sebagai tokoh utamanya dan dua orang pembantunya itu sebagai saksi karena mereka berdua ikut mengeroyoku di sumur maut. General Kau lalu mengajak dua orang komandan baru untuk berunding, kemudian dia bersama Gak Bun Beng kembali ke bentengnya sendiri dikawal oleh sepasukan istimewa yang membawa Kim Bong Sin dan dua orang pembantunya itu dalam kereta kerangkeng, karena General Kau menghendaki agar tiga orang tawanan itu dibawa ke bentengnya agar langsung berada di bawah penjagaannya sendiri menanti saatnya mereka dihadapkan ke kota raja. Dia pun sudah memerintahkan dengan tegas agar mereka bertiga tidak diberi kesempatan untuk membunuh diri, karena di dalam hatinya General ini mengambil keputusan untuk menggunakan mereka bertiga itu untuk membongkar rahasia pemberontakan Pangeran Leong Bin Ong. Rasa persahabatan terhadap Bun Beng makin mendalam berakar di hati General yang perkasa itu. Di sepanjang perjalanan kembali ke bentengnya, mereka yang duduk berkuda berdampingan, tiada hentinya bercakap-cakap dan di dalam percakapan ini General Kau liang menceritakan tentang keadaannya. Di dalam pelaksanaan tugasnya yang penting, berbahaya, dan di perbatasan yang sunyi dan liar, dia tidak membawa keluarganya, meninggalkan istri dan tiga orang anaknya di kota raja setelah terjadi hal menyedihkan ketika keluarganya dahulu dibawanya di perbatasan itu. Di waktu keluarganya ikut bersamanya di benteng perbatasan, puteranya yang selung, ketika itu baru berusia 10 tahun, pada suatu hati telah lenyap ketika anak itu bermain-main di luar benteng seorang diri. Tentu saja General Kau telah mengerahkan pasukan mencari-cari, dia sendiri pun sudah mencari, mengarungi padang pasir di utara, namun hasilnya sia-sia, puteranya pun tidak dapat diketemukan kembali bahkan mayatnya pun tidak. Setelah terjadi peristiwa menyedihkan itu, ia lalu mengirim kembali keluarganya ke kota raja dan peristiwa yang sudah terjadi selama belasan tahun yang lalu itu masih saja berbekas di dalam hatinya, kadang-kadang membuatnya termenung memandang padang pasir yang luas, teringat akan nasib puteranya yang dianggapnya tentu telah tewas tak tentu kuburnya itu. Ada pun Gak Bun Beng juga merasa makin kagum terhadap pribadi General ini, yang ternyata selain seorang yang amat setia kepada pemerintah, keturunan orang-orang besar dalam bidang kemiliteran, juga adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang berjiwa besar. Maka hatinya pun menjadi lega bahwa dia telah membawa Shanti Dewi kepada General itu. Dia pun lalu menceritakan tentang diri Shanti Dewi selengkapnya, seperti yang diketahuinya. Saya merasa kasihan sekali terhadap Shanti Dewi. Dia seorang putri raja, akan tetapi nasib membawanya mengalami banyak kesengsaraan lahir dan batin. Tidak hanya dia terpaksa mentaati kehendak orang tua untuk menikah dengan seorang pangeran tua yang sama sekali belum pernah dijumpainya, akan tetapi juga ternyata bahwa pangeran itu seorang berhati curang, bahkan mungkin sekali, karena hal ini belum dapat terbukti kuat, adalah seorang pengkhianat dan pemerontak. Lebih lagi setelah tiba di sini, dia mendengar akan kematian Chandra Dewi atau Nona Luceng, adik angkatnya. Mendengar disebutnya nama Luceng, General itu memejamkan matanya sebentar dan merasa betapa jantungnya seperti ditusuk. Nona yang telah mati karena menolong dirinya itu. Tidak pernah dia akan dapat melupakan betapa Nona itu benar-benar telah mengorbankan nyawa untuk menebus nyawanya sendiri, karena kalau bukan Ceng-Ceng yang menendangnya keluar dari sumur, tentu bukan darah itu melainkan dia yang akan tewas. Memang kasihan sekali dia, katanya, sudah tidak tentu lagi siapa yang dimaksudkan dengan dia, Puteri itukah atau Ceng-Ceng? Maka saya mengharapkan kebijaksanaan dan kemurahan hatimu, Kau Goanswe, untuk menerima gadis itu dan melindunginya. Saya hendak pergi melanjutkan perjalanan, dan saya menitipkan Shanti Dewi kepadamu agar kelak dapat kau antarkan dia kepada Puteri Milana. Hem, kenapa kepada Puteri Milana General itu menatap tajam wajah pendekar itu? Bun Beng menahan getaran jantungnya dan bersikap tenang dan biasa saja. Siapa lagi yang dapat melindunginya selain Puteri yang namanya sudah hamat terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa dan budiman, Puteri dari pendekar super sakti itu? Kalau Shanti Dewi berada di bawah perlindungannya, barulah hatiku akan merasa tenang. Baiklah, Tai Hiap. Shanti Dewi akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Anakku ada tiga orang, kesemuanya laki-laki, yang paling besar telah hilang, dan aku akan senang sekali menganggap dia sebagai anakku sendiri. Akanku lindungi dia sampai ada kesempatan bagiku untuk mengantarnya sendiri kepada Puteri Milana. Gak Gun Beng seketika mengangkat kedua tangannya memberi hormat dengan wajah berseri-seri. Budimu amat besar, dan aku tidak akan melupakannya, Koanswe. Jenderal kau memandang wajah itu makin tajam penuh selidik, kemudian dia menarik nafas dan berkata, Gak Tai Hiap, engkau memutar balikan kenyataan dan demikianlah memang sifat pendekar-pendekar budiman. Engkau lah yang telah menyelamatkan nyawaku, kemudian membantuku membasmi pemerontak. Tanpa bantuanmu, takkan begitu mudah urusan ini dapat diatasi. Akan tetapi, hem, sungguh aneh sekali, aneh sekali. Gak Bun Beng yang duduk di atas kudanya di sebelah kiri jenderal itu, menengok dan bertanya heran, apakah yang aneh, K.O. Goanswe. Tai Hiap, pernahkah engkau mendengar Jitwi Ho, tujuh jagoan dari kota Sembun? Bun Beng memandang dengan hati penuh pertanyaan, tidak mengerti mengapa jenderal itu menanyakan ini, lalu mengingat-ingat, dan akhirnya menggeleng kepalanya. Dan kurang lebih dua tahun yang lalu, pernahkah Tai Hiap tinggal di kota Sengang? Sengang dekat kota raja? Jenderal itu mengangguk. Tidak pernah, K.O. An Suwe. Belasan tahun ini saya mengembara di gunung-gunung dan dusun-dusun, tidak pernah tinggal di kota besar. Jenderal K.O. Liang mengangguk-angguk. Sudah kuduga demikian, tetapi menurut berita, namanya juga Gak Bun Beng dan juga Amat Liay, lebih terkenal dengan julukan si Jari Maut. Aih, dahulu ketika pertama kali kita saling berjumpa, engkau pun menyebut si Jari Maut. Siapakah dia dan apa sangkut pautnya dengan saya, K.O. Goanswe. Saya sendiri tidak pernah bertemu dengannya, hanya menurut kabar, dia lihai sekali, lihai dan kejam. Namanya Gak Bun Beng, julukannya si Jari Maut. Kabarnya masih muda, akan tetapi engkau pun belum tua benar, Tai Hiap. Hem, tentu dia orang lain. Apakah pekerjaannya? Dia merampok, membunuh, memperkosa. Ah Bun Beng mengerutkan alisnya. Kalau begitu halnya, tentu hanya ada dua kemungkinan. Maksudmu, Tai Hiap? Pertama, memang ada seorang penjahat keji yang lihai dan yang memiliki nama dan si yang sama dengan saya. Kedua, dia adalah seorang musuh tersembunyi yang sengaja hendak merusak nama saya. Akan tetapi, yang manapun kenyataan dari kedua kemungkinan itu, saya harus pergi mencarinya, K.O. Goanswe. Jenderal itu mengangguk-angguk. Saya lebih condong menduga kemungkinan kedua, Tai Hiap. Seorang pendekar lihai seperti Tai Hiap tentu dahulu sudah seringkali bentrok dengan golongan hitam dan kaum sesat, oleh karena itu tidaklah aneh kalau ada yang mendendam dan kini membalas dengan kera memburukan namamu. Gak Bun Beng menggelengkan kepalanya perlahan. Agaknya tidak mungkin, K.O. Goanswe. Sudah belasan tahun saya tidak pernah terjun ke dunia Kang Ong. Betapapun juga, saya akan melakukan penyelidikan. Berita itu mula-mula muncul dari Senyang, kemudian di sekitar daerah sebelah selatan kota Raja. Kesanalah kalau engkau hendak melakukan penyelidikan, Tai Hiap. Baik, hari ini juga saya akan berangkat setelah saya pamit kepada Putri Shantidewi. Setelah tiba di benteng, Gak Bun Beng segera menemui Shantidewi. Akan tetapi Putri itu tidak berada di dalam kamarnya dan menurut pelayan, Putri itu sejak Gak Bun Beng dan Jenderal Kau berangkat, semalam suntuk tidak memasuki kamarnya dan berada di dalam taman. Bahkan para pelayan yang hendak menemani dia disuruh pergi semua. Cepat Bun Beng memasuki taman dan dengan langkah perlahan dia menghampiri Putri yang sedang duduk menutupi muka dengan sapu tangan yang basah air mata. Agaknya Putri itu menangis. Bun Beng mengerutkan alisnya dan menduga-duga. Selama dalam perjalanan yang amat susah payah, Putri yang sebetulnya lemah itu memperlihatkan sikap yang amat tabah dan tahan uji, tahan menderita, dan baru sekarang dia melihat Putri itu berduka dan menangis, bahkan, katanya semalam suntuk tidak meninggalkan taman itu. Dewi. Sapu tangan basah itu terlepas, muka yang agak pucat dengan meti merah itu tampak menengok, lalu dia meloncat, berlari menghampiri sambil mengeluh panjang, paman, ah, paman Shantidewi menubruk dan merangkul leher Bun Beng, menangis di atas dada pendekar itu. Bun Beng mengeluh serambut kepala yang halus itu, berkali-kali menarik napas panjang dan memejamkan kedua matanya, kemudian baru ia berkata lirih, air, Dewi, kau kenapakah? Semalaman engkau berada di taman dan engkau, menangis? Apa yang menyusahkan hatimu? Apakah engkau masih berduka karena kematian adikmu Chandra Dewi? Shantidewi terisak-isak dan semakin mempererat pelukannya, kemudian melepaskan rangkulannya, memandang wajah pendekar itu, berusaha tersenyum tetapi kelihatan makin mengharukan. Maafkan aku, paman. Tentu saja aku masih terus berduka kalau teringat kepada adik Chandra, akan tetapi semalam aku, aku cemas sekali memikirkan paman. Bun Beng tersenyum dan kembali jantungnya bagai ditusuk. Betapa besar kasih sayang darah ini kepadanya. Mencemaskan keadaannya sampai tidak tidur semalam suntuk. Makin terasa olehnya betapa putri butan ini mencintanya, makin tidak enaklah rasa hati gak bun Beng, apalagi dia juga merasakan betapa hatinya tertarik dan di situ terdapat kecondongan cinta kasih yang amat besar terhadap darah ini, seolah-olah pencurahan kasih sayangnya yang gagal dan terputus terhadap Milana kini dibelokan ke arah Shanti Dewi. Bun Beng memaksa senyum untuk menutupi perasaan hatinya. Dewi, kau lucu sekali. Mengapa mengkhawatirkan aku? Ada dua hal yang membuat aku merasa khawatir sekali sehingga membuat aku menangis, paman. Sampai saat ini pun, biar paman telah kembali dengan selamat. Namun masih ada hal kedua yang mencemaskan hatiku. Yang pertama, tadinya aku khawatir paman akan celaka dan ternyata paman telah kembali dengan selamat. Akan tetapi ada hal kedua, kembali Shanti Dewi menundukan muka menahan tangisnya. Ada apakah, Dewi? Katakanlah kepada aku. Aku, aku khawatir bahwa paman. Paman akan meninggalkan aku. Ah, Dewi, mengapa engkau mengkhawatirkan hal itu? Shanti Dewi mengangkat muka, lalu memegang kedua lengan pendekar itu. Wajahnya berseri, matanya bersinar penuh harapan. Jadi paman tidak akan meninggalkan aku? Paman, berjanjilah bahwa paman tidak akan pernah meninggalkan aku, bahwa kita tidak akan saling berpisah. Bun Beng menghela nafas panjang. Ayuh, bukan begitu maksudku, Dewi. Mengapa engkau mengkhawatirkan perpisahan antara kita yang memang sudah semestinya? Biarpun engkau sudah kuanggap sebagai ketonakan sendiri, akan tetapi kenyataannya adalah bahwa kita bukanlah sana kadang, bukan keluarga. Antara kita tidak ada ikatan keluarga, dan memang aku akan melanjutkan perjalananku, meninggalkan engkau di sini bersama General Kau yang menganggap kau sebagai anak sendiri. Tidak. Aku ikut denganmu, paman. Bun Beng menggeleng kepala. Aku seorang yang hidup sebatang kera. Tidak tentu tempat tinggalku, tidak tentu makanku. Mana mungkin engkau ikut? Biar. Aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Perjalanan hidupku hanyalah menghadapi kesengsaraan belaka. Aku tidak takut. Aku bersedia menderita sengsara di sampingmu, paman. Akan tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan, Dewi. Di antara kita tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada hubungan keluarga dan siapa bilang tidak ada ikatan apa-apa, paman? Maksudmu, tidak terasakah oleh paman akan adanya ikatan yang amat terat di antara kita, ikatan batin yang amat kuat? Dan paman masih mengatakan tidak ada ikatan apa-apa. Mengapa aku, seorang puteri yang biasanya hidup serba mewah dan mudah, dapat melakukan perjalanan yang sukar dan menderita dengan hati tetap bergembira dan berbahagia di samping paman? Bukankah itu membuktikan adanya ikatan yang amat luar biasa di antara kita? Maksudmu, maksudku wajah itu pucat dan dari kedua matanya mengalir air matu di pipinya, akan tetapi pandang matanya bersinar-sinar. Masih perlukah ku jelaskan lagi? Mengapa aku gelisah kalau paman pergi? Mengapa aku setengah mati kalau paman sakit? Mengapa aku berbahagia kalau berada di samping paman? Perlukah ku jelaskan lagi, paman? Perlukah Shanti Dewi terseduh? Wajah gunbeng berubah pucat. Inilah yang ditakutinya, yang dikhawatirkannya selama ini. Bibirnya bergetar, alisnya berkerut, seluruh tubuhnya terasa menggigil. Kau, kau. Aku cinta padamu, paman. Ku rasa paman tidak buta untuk melihat hal itu. Aku tahu, air, Dewi, aku tahu, tapi... Paman Shanti Dewi merangkul dan menangis di dada pria itu. Bunbeng juga memeluk gadis itu dan mengelus rambutnya. Mukanya ditengadahkan, menghadap ke angkasa seolah-olah dia mohon kekuatan dari atas, tetapi dia merasa ngeri untuk menyaksikan kenyataan ini sehingga kedua matanya terpejam. Sampai lama mereka berada dalam keadaan seperti itu, saling peluk sambil berdiri dan tidak bergerak seperti telah berubah menjadi arca. Ketika Shanti Dewi yang tadinya menangis di dada pria itu merasa betapa tubuh itu bergoyang-goyang, dia mengangkat mukanya dan betapa kaget hatinya melihat bunbeng menitikan air mata. Pendekar sakti itu menangis. Paman dia berseru kaget karena hal ini merupakan hal yang amat aneh dan luar biasa. Sukar dapat membayangkan betapa pendekar yang sakti itu, pria yang gagah perkasa, kuat dan budiman, dapat menangis. Gak bunbeng memejamkan kedua matanya, melepas pelukannya dan menghapus air matu di pipi dengan ujung lengan bajunya, kemudian terdengar suaranya agak parau, Shanti Dewi, engkau duduklah dan mari kita bicara baik-baik. Tenanglah dan jangan membiarkan perasaan mencengkeram hati kita. Dengan pandang matu khawatir Shanti Dewi melepaskan pelukannya, lalu duduk di atas bangku taman itu. Bunbeng juga duduk di sampingnya. Sejenak mereka hanya saling pandang, kemudian setelah berulang kali menarik napas panjang, Bunbeng berkata, suaranya sudah tenang dan biasa kembali, Dewi, aku merasa berterima kasih dan terharu sekali bahwa engkau, seorang putri kerajaan yang cantik jelita dan masih muda sudi memperhatikan dan menaruh hati kasih kepada seorang laki-laki seperti aku yang miskin dan pengembara, sengsara dan sudah hampir tua. Paman gak bunbeng? Apakah cinta kasih itu juga harus disertai usia dan kedudukan seseorang? Tentu saja tidak, Dewi. Akan tetapi cinta kasih antara pria dan wanita yang menuju kepada perjodohan, sudah tentu harus memperhatikan hal itu, demi kebahagiaan dan kelangsungan perjodohan itu sampai selama hidupnya. Engkau masih muda, berdarah bangsawan, dan cukup aman. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku sekarang adalah seorang gadis yang tidak mempunyai apa-apa, yang sebatang kelet pula seperti paman, dan aku, aku tidak sanggup kalau harus hidup berpisah dari samping paman. Dewi, pikirlah baik-baik, tidak mungkin keadaan kita ini dilanjutkan. Hari ini juga aku datang menemuimu untuk berpamit. Aku akan melanjutkan perjalananku, melanjutkan hidupku yang merana, dan aku tidak akan begitu kejam untuk menyeretmu ke dalam kehidupanku yang penuh derita ini. Aku hendak pergi, dan aku sudah membicarakan tentang dirimu kepada General Kau. Dialah yang akan mengatur kesemuanya demi kebaikanmu, Dewi. Gak Bun Beng sudah bangkit berdiri, akan tetapi Shanti Dewi juga meloncat bangun dan menubruknya, erat memegangi lengannya sambil menangis. Jangan, paman. Jangan tinggalkan aku, ah, jangan tinggalkan aku, aku tidak akan kuat menanggungnya. Bun Beng menjadi terharu sekali. Dia benar-benar merasa tidak tega dan berat melihat keadaan darah itu, dan dia hanya dapat mengelus rambut darah itu dengan hati seperti diremas-remas rasanya. Tidak, pikirnya, dia tidak boleh menurutkan kelemahan hatinya, dia harus ingat akan masa depan gadis ini. Jangan begitu, Dewi. Aku melakukan ini demi masa depanmu sendiri, aku harus pergi, sekarang juga. Nanti General Kau akan mengurus segala keperluanmu, tinggal engkau rundingkan dengan dia yang menganggapkah sebagai anaknya. Dia dapat mengantar engkau kembali ke butan atau ketaraja menghadap Kaisar. Paman. Paman gak, apakah paman tidak cinta kepadaku? Demi Tuhan, satu-satunya orang yang kusayang sepenuh hatiku pada saat ini adalah engkau seorang, Dewi. Namun, ngeri aku membayangkan untuk mencintaimu dengan disertai keinginan memiliki dirimu lahir batin. Aku, ah, agaknya luka di hatiku masih belum sembuh, aku belum berani lagi mencinta wanita, pengalaman yang lalu, ah, kau pasti mengerti, Dewi. Betapapun juga, kalau ada orang yang kusayang, kukasihi sepenuh hatiku, selain dia, ah, kiranya orang itu hanya engkau, Dewi. Gak Bun Beng memeluk erat-erat, seolah-olah dia tidak ingin lagi melepaskan darah itu, kemudian mencium dahi yang halus itu, lalu tiba-tiba dia melepaskan rangkulannya dan meloncat pergi. Dalam sekejap mati saja ia lenyap dari pandangan Shanti Dewi, hanya suaranya saja yang terdengar, mengandung rintihan jiwa yang menggetar, selamat tinggal, Dewi. Paman gak Shanti Dewi menjeret dan berlari ke sana kemari mencari-cari, namun pendekar itu telah lenyap dan akhirnya darah ini menjatuhkan diri di atas tanah, berlutut sambil menangis sampai mengguguk. Sampai lama sekali darah itu menumpahkan duka hatinya seperti itu, sampai dia luaka waktu. Shanti Dewi, anakku, mengapa engkau berduka seperti ini? Shanti Dewi mengangkat mukanya yang basah air mata. Melihat Jenderal Kau Liang berdiri di situ, mendengar bahwa Jenderal itu tidak lagi menyebutnya Tuan Putri, bahkan menyebutnya anakku, hatinya yang penuh kecewa dan duka itu menjadi terharu. Paman serunya sambil berlari ke depan, lalu menjatuhkan diri dan berlutut di depan Jenderal itu sambil menangis. Jenderal Kau Liang mengangkatnya bangun, membiarkan gadis itu menangis dengan muka di atas dadanya, sambil mengelus rambut itu dengan hati penuh kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Tenanglah, anakku. Janganlah meneruskan hati yang gelisah dan duka. Engkau tentu menangisi kepergian gak tai hiap, bukan? Tanpa menjawab, Shanti Dewi mengangguk. Jenderal itu menghela napas panjang lalu berkata, dia memang seorang yang amat luar biasa, seorang pendekar besar yang patut dijunjung tinggi, patut dihormati, bahkan patut pula menerima kasih sayang darah seperti engkau. Aku mengerti, seorang gagah seperti dia tentu tidak mau menggunakan kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri. Akan tetapi jangankan khawatir, anakku. Jodoh tidak dapat dipaksakan, juga tidak dapat dipisahkan. Kalau memang sudah berjodoh, tentu kelak dapat berkumpul kembali. Sambil menghibur, Jenderal Kaoliang mengajak putri itu kembali ke dalam rumah sehingga akhirnya reda juga kedukaan hati putri itu. Akan tetapi setelah dia tidak menangis lagi, Shanti Dewi lalu mengajukan permintaan kepada Jenderal Kaoliang untuk mengantarkannya ke kota raja, ke istana putri Milana. Apakah engkau tidak ingin kembali saja ke istanamu di butan Jenderal Kaoliang bertanya, tidak, saya ingin bertemu dan bicara dengan putri Milana, jawab Shanti Dewi dengan tegas. Dia tidak mengatakan kepada Jenderal itu bahwa dia ingin bertemu dengan putri Milana bukanlah untuk keperluan dirinya sendiri, melainkan untuk menegur putri itu yang telah membuat hidup Gak Bun Beng menjadi sengsara. Dia ingin menegur putri Milana. Baiklah, Shanti Dewi. Tetapi kau bersabarlah, karena tidak mungkin aku mengantarmu sekarang. Aku sudah menyusun laporan ke kota raja dan aku akan menunggu jawaban pelaporan tentang pemberontakan di sini dari Kaisar. Kalau jawaban itu tiba, tentu aku diharuskan menghadap ke sana dan engkau sekalian akan kuantarkan kepada putri Milana. Terpaksa Shanti Dewi menanti dengan sabar dan menekan kedukaan hatinya yang selalu mengenangkan Gak Bun Beng, pendekar sakti yang amat dikagumi dan yang telah menjatuhkan hatinya itu. Kita tinggalkan dulu putri Shanti Dewi yang merana dan menderita kesengsaraan batin sebagai akibat cinta pertama itu dan kita mengikuti keadaan Chandra Dewi atau Lu Cheng atau Cheng Cheng yang seolah-olah terkubur hidup-hidup di dalam dunia bawah tanah bersama Nenek Lumpuh Bantok Moli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, melihat betapa Cheng Cheng membelanya ketika siang lomo datang menuntut diberikannya kitab catatan racun, timbul rasa sayang di dalam hati Nenek Lumpuh yang tidak waras lagi otaknya itu terhadap Cheng Cheng. Dengan penuh kesungguhan hati mulailah Nenek itu menurunkan ilmu-ilmunya kepada Cheng Cheng, terutama sekali ilmu menggunakan racun-racun berbahaya ke dalam tubuh sehingga dalam waktu beberapa bulan saja Cheng Cheng telah berubah menjadi seorang gadis beracun yang amat menyeramkan karena bukan saja darah ini dapat mengisi hawa pukulan dan serangannya dengan hawa beracun, akan tetapi juga dapat menggunakan racun ke dalam seluruh anggota tubuhnya sehingga setiap tamparan, jamahan tangan, kalau dikehendakinya, dapat membuat lawan roboh dan tewas. Bahkan dengan pengerahan istimewa, gadis ini dapat membuat ludahnya beracun pula. Dengan amat tekun Cheng Cheng melatih dirinya dengan semua ilmu kaum sesat yang mengerikan itu dan dalam waktu tiga bulan dia telah memperoleh kemajuan hebat sehingga jauhlah kalau dibandingkan dengan sebelum dia terjerumus ke dalam sumur maut. Memang Nenek yang sudah putus asa untuk dapat membalas dendam sendiri kepada siang lomo, mewariskan ilmu-ilmunya kepada muridnya ini, dengan harapan agar kelak Cheng Cheng dapat membalaskan dendamnya kepada sepasang kakek kembar yang lihai itu. Bahkan catatan racun yang aslinya, tidak seperti yang diberikan kepada siang lomo yang mengandung kesalahan-kesalahan yang disengaja, telah diperlihatkan dan diserahkan kepada Cheng Cheng untuk dipelajarinya sehingga darah ini bukan saja menjadi ahli dalam ilmu silat beracun, juga ahli pula dalam soal segala macam racun sehingga dengan tuntunan kitab catatan kecil itu dia bisa menyembuhkan segala macam keracunan. Selain memperoleh ilmu silat dan ilmu tentang racun, juga Cheng Cheng memperoleh sebatang pedang dari gurunya, sebatang pedang yang indah dan ampuh, akan tetapi sudah direndam racun yang bermacam-macam, lama, dan amat jahatnya. Pedang ini yang tadinya merupakan sebatang pedang pusaka ampuh, terbuat dari logam pilihan, oleh Bantok Moli telah diubah menjadi sebatang pedang iblis yang amat mengerikan dan oleh nenek itu diberi nama Bantok Kiam, pedang selaksa racun. Tiga bulan lewat dengan cepatnya dan pada suatu senja, seperti biasa kalau sudah lelah berlatih, Cheng Cheng yang tidak ada bosan-bosannya itu memeriksa terowongan dan mencari-cari jalan rahasia dari mana datangnya siang lomong. Terutama sekali dia memeriksa terowongan di mana dahulu sepasang kakek kembar itu muncul karena dia yakin bahwa tentu di sekitar tempat inilah terdapat sebuah pintu rahasia. Dia sudah hampir setiap hari mengetuk, memukul, mendorong dan menarik batu-batu dinding terowongan itu tanpa hasil. Sekali ini ia melihat-lihat ke atas. Terowongan itu cukup tinggi, tidak kurang dari dua tombak tingginya, dan permukaan di dindingnya agak kasar karena batu-batunya menonjol. Kalau pintu rahasia itu tidak berada di kanan-kiri dinding terowongan itu, apakah terdapat di atas, di langit-langit terowongan? Pikirnya, dia lalu mengangkat kakinya menginjak batu menonjol, lalu mengejut tubuhnya ke atas, berpegang kepada batu menonjol di langit-langit, kaki yang sebelah lagi menginjak batu menonjol yang lain, kemudian dengan kedua tangannya, mulailah dia mengetuk-ngetuk, mendorong atau menarik batu-batu menonjol di sekitar langit-langit terowongan itu. Tiba-tiba jantungnya berdebar tegang ketika sebuah batu menonjol yang dipegang tangan kirinya ketika dia dorong bergerak sedikit. Dia membenarkan letak kakinya mencari tempat berpijak jangkuat, kemudian mengerahkan tenaganya mendorong batu menonjol itu. Kraak terdengar suara batu bergeser dan tampak sebuah lubang yang bergaris tengah hampir satu meter terbuka di langit-langit terowongan itu. Cheng Cheng hampir bersorak girang. Tentu saja sampai bertahun-tahun bantuk Molly tidak dapat menemukan pintu rahasia ini karena nenek yang bernasib malang itu telah lumpuh kedua belah kakinya. Dia tidak dapat menggunakan lagi kakinya itu, sedangkan rahasia pintu terowongan itu hanya dapat ditemukan kalau orang menggunakan kedua kakinya untuk memanjat dan kedua tangan untuk menarik. Dan agaknya ini pula yang menjadi satu di antara sebab mengapa dua orang kakek kembar itu membuat lumpuh kaki bantuk Molly. Dengan hati girang sekali Cheng Cheng lalu meloncat turun, mengambil kitab catatan racun dan pedang bantuk yang pemberian subonya, kemudian dialari kembali ke bawah pintu rahasia itu. Akan tetapi baru saja kedua kakinya bergerak hendak meloncat ke atas memasuki lubang itu, tiba-tiba terdengar suara berkauk ular besar yang melingkar di batu menonjol tak jauh dari lubang rahasia itu, kemudian dengan kaget Cheng Cheng mendengar suara teguran subonya. Cheng Cheng, kau hendak pergi ke mana membawa bawa pedang dan kitab? Cheng Cheng terkejut sekali. Dia maklum bahwa dia harus pergi meninggalkan gurunya, karena tidaklah mungkin baginya untuk pergi mengajak subonya yang cacat kedua kakinya itu. Tanpa menjawab dia menyelinap di ujung terowongan untuk bersembunyi. Akan tetapi tiba-tiba tampak tubuh subonya yang merangkak cepat sekali datang dari dalam. Hehehe, aku tahu kau berada di situ, Cheng Cheng. Kau mencurigakan sekali, tentu engkau telah menemukan pintu rahasia itu, bukan? Hehehe, jangan kau tinggalkan tempat ini tanpa aku, muridku. Tidak. Subo harus tetap tinggal di sini, biar teocu yang keluar dan kelak teocu akan membalaskan dendam subo terhadap siang lomo. Hehehe, enak saja. Tidak. Kau harus membawa aku atau kau tidak akan dapat pergi dalam keadaan hidup. Cheng Cheng maklum akan watak subonya yang amat kejam. Ancaman subonya itu tentu akan dilaksanakan kalau dia tidak mau menurut, akan tetapi dia pun tidak mau menyianyikan jalan kebebasan ini. Keluar dari tempat itu bersama subonya bukanlah kebebasan namanya. Subonya lihai sekali, sekali mereka keluar dari neraka di bawah tanah itu, dia akan dipaksa untuk memenuhi kehendak subonya di bawah ancaman maut. Tidak, subo. Teocu akan pergi sendiri. Cheng Cheng meloncat ke atas, ke arah lubang dan pada saat itu dia tidak lengah, melainkan dengan waspada dia memandang ke arah subonya. Kalau begitu mampuslah bantuk Molly menggerakkan tangan kanannya, dan sebuah benda bulat yang mengeluarkan sinar melayang ke arah Cheng Cheng dengan kecepatan hebat. Cheng Cheng terkejut. Dia maklum bahwa subonya memiliki senjata-senjata rahasia yang aneh-aneh dan dia belum sempat mempelajarinya. Ia tidak tahu senjata rahasia apakah yang dipergunakan subonya saat itu untuk menyerangnya, karena itu dia mengambil keputusan untuk mengelak dengan jalan meloncat turun kembali karena dia tidak berani menangkis atau menendang bola yang meluncur ke arahnya itu sebelum dia tahu benda macam apa yang dipergunakan untuk menyerangnya selagi tubuhnya melayang ke atas itu. Akan tetapi, tiba-tiba ada bayangan meluncur dari atas menyambar ke arah bola yang melayang itu. Cheng Cheng sudah bergantung ke pinggir lubang sambil memandang ke bawah. Kagetlah dia ketika melihat bahwa yang meluncur itu adalah ular besar yang dengan moncong terbuka lebar menyambar ke arah senjata rahasia berupa bola itu. Ular tolol. Jangan bantok Moli yang sudah tiba di bawah tempat itu berteriak. Namun terlambat, ular itu sudah mencaplok benda melayang itu dan terdengarlah bunyi ledakan keras dan tampak api bernyala besar membakar tubuh ular itu yang terpaksa melepaskan belitanya pada batu, jatuh ke bawah merupakan api berkobar-kobar. Terdengar jerit melengking mengerikan dan Cheng Cheng terbelalak memandang, lalu dia meloncat turun sambil berteriak, Subo. Akan tetapi gadis ini hanya berdiri bingung dengan jari-jari tangan saling cengkeram, tidak tahu harus berbuat bagaimana melihat Subonya yang tertimpa ular itu kini juga terbakar secara hebat. Melihat ular dan Subonya bergulingan dan berkelojotan tanpa dia mampu menolong sedikitpun, Cheng Cheng hanya memejamkan matanya, tidak tega menghadapi peristiwa yang amat mengerikan itu, kemudian dia meloncat lagi memasuki lubang terowongan, lalu merangkak dengan cepat melalui terowongan yang ternyata amat panjang dan gelap itu. Terowongan yang gelap itu ternyata amat panjang, berlikaliku dan selalu naik. Darah itu tidak tahu sampai berapa jauhnya dia merangkak-rangkak, kaki dan tangannya sampai terasa lelah, namun mengenangkan gurunya dia merasa ngeri dan terus melanjutkan perjalanan yang sukar itu tanpa berhenti. Setelah melalui perjalanan yang amat sukar dan lama, kadang-kadang terowongan itu sempit dan licin basah, kadang-kadang melalui lantai yang penuh batu tajam dan runcing, akhirnya dia berhenti karena jalan itu buntu. Selama menempuh perjalanan sukar sambil merangkak-rangkak itu, dia harus merabah-rabah dengan kedua tangannya karena amat gelap. Kinipun dia merabah-rabah dan mendapat kenyataan mengejutkan bahwa jalan itu berhenti dan buntu, di depannya adalah dinding batu. Ketika dia merabah-rabah lantai yang penuh dengan benda-benda berserakan seperti batu-batu besar, tiba-tiba keadaan di situ menjadi agak terang dan dia cepat mengangkat muka memandang ke atas. Hampir dia berteriak saking kaget dan heran, juga girangnya, dan cepat dia bangkit berdiri. Betapa enaknya rasa tubuhnya berdiri seperti itu setelah berjam-jam merangkak terus. Kiranya tempat itu merupakan sebuah sumur yang cukup tinggi, biarpun tentu saja tidak setinggi sumur di padang pasir, sumur maut di mana dia terjungkal. Dan suaca di dasar sumur itu menjadi makin terang, bahkan kini terdengar suara-suara banyak orang di atas sumur. Ceng-ceng terkejut dan cepat menyelingap bersembunyi keterowongan sambil mengintai ke atas. Tampaklah obor-obor dipegang tangan banyak orang, lalu tampak kepala-kepala orang yang kelihatannya aneh dan menyeramkan dari bawah itu. Keadaan menjadi makin terang dan ketika dia melihat lagi ke atas lantai sumur, hampir saja ceng-ceng menjerit. Pantas saja sejak tadi dia mencium bau yang amat tidak enak, bau busuk, bau bangkai. Hanya karena dia sudah melatih diri dengan ilmu yang membuat tubuhnya beracun, maka tadi dia tidak begitu merasakan hal ini. Sekarang, setelah keadaan menjadi terang oleh sinar banyak obor di atas sehingga dia dapat melihat bahwa benda-benda berserakan yang disangkanya batu-batu tadi ternyata adalah tumpukan tulang-tulang dan tengkorak manusia, barulah dia tahu bahwa tempat itu merupakan gudang tulang-tulang manusia, bahkan ada tulang-tulang yang masih belum bersih betul, masih ada sisa hancuran dan cairan bekas tubuh manusia yang tentu saja berbau busuk sekali. Ceng-ceng memandang lagi ke atas. Agaknya terdapat kesibukan-kesibukan di atas sumur itu, akan tetapi suara orang-orang itu tidak terdengar jelas, karena campur aduk tidak karuhan. Tiba-tiba tampak oleh ceng-ceng bertapa banyak tangan manusia mengangkat sesuatu kemudian melemparkan benda yang panjang ke dalam sumur itu. Dengan cepat ceng-ceng merangkak mundur ke dalam terowongan dan merasa ngeri karena dia sudah menduga benda apakah itu yang dilempar ke bawah. Buk! Benda itu terbanting keras dan betul dugaannya bahwa benda itu adalah mayat seorang manusia. Dia tidak sempat melihat apakah mayat itu laki-laki atau wanita, yang jelas bahwa mayat itu telanjang bulat dan jatuh menimpa tulang-tulang yang berserakan di tempat itu. Keadaan kembali menjadi gelap pekat karena agaknya orang-orang yang berada di atas itu mulai pergi meninggalkan sumur. Ceng-ceng terpaksa merangkak mundur sampai belasan meter dari dasar sumur itu. Dia akan menanti sampai terang. Jika dia mengingat-ingat akan waktu yang digunakan untuk merangkak-rangkak tadi, dia dapat menduga bahwa saat itu tentu sudah lewat tengah malam dan kiranya pagi tidaklah lama lagi. Dia lalu rebah terlentang di dalam terowongan, beristirahat. Dia akan mencari jalan keluar kalau sudah pagi dan terang, dan untuk menanti datangnya pagi, dia memilih terowongan sempit ini daripada dasar sumur yang luas akan tetapi penuh dengan tulang dan mayat manusia. Tentu saja ceng-ceng tak dapat tidur sekejap mata pun. Hatinya terlalu tegang dan dia ingin lekas-lekas dapat keluar dari tempat itu. Hatinya girang sekali ketika sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam sumur itu. Ketika dia merangkak ke dasar sumur, hatinya merasa jijik sekali melihat mayat kelanjang seorang laki-laki tua yang dilempar dari atas semalam. Dia menunjukkan perhatiannya ke atas tanpa banyak membiarkan pandang matanya melihat ke bawah. Tepat seperti diduganya malam tadi bahwa pasti ada jalan keluar karena terowongan rahasia ini adalah yang dilalui siang lomo. Dengan girang dia mendapat kenyataan bahwa biarpun sumur itu dalamnya tidak kurang dari 15 meter, namun dia sanggup naik melalui dindingnya yang kasar dan penuh batu-batu untuk injakan kaki. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mulailah ceng-ceng merayap atau mendaki naik dengan harap-harap cemas agar jangan sampai muncul orang yang mengganggunya setelah dia tiba di luar sumur. Ketika akhirnya dia meloncat keluar, ternyata sumur itu berada di tengah hutan di lereng gunung. Bukan di tengah padang pasir lagi. Pantas saja kalau terowongan itu banyak mendaki, kiranya membawanya ke lereng bukit. Dan sumur itu adalah sebuah kuburan. Agaknya penduduk di sekitar daerah ini mempunyai ker penguburan yang aneh, yaitu melemparkan mayat-mayat dalam keadaan telanjang bulat ke dalam sumur ini. Dia dapat mengetahui hal ini karena di tepi sumur terdapat banyak papan-papan nama yang ditancapkan di atas tanah, dan di situ terdapat pula bekas-bekas shio, agaknya mereka menyembah yang leluhur mereka di tepi sumur ini secara beramai-ramai. Sumur ini merupakan kuburan bersama. Pantas saja siang lomo dapat menggunakan sumur ini tanpa diketahui orang, karena orang lain tentu tidak ada yang berani memasuki sumur yang dijadikan kuburan ini, yang tentu merupakan sebuah tempat yang keramat. Dengan perasaan yang mungkin hanya dapat dirasakan oleh seekor burung yang baru terlepas dari sangkarnya, atau seekor harimau yang baru terlepas dari kerangkeng, ceng-ceng segera pergi dari tempat itu, menuruni lareng atau memilih jalan menurun untuk keluar dari dalam hutan yang cukup lebat itu. Biarpun semalam suntuk tak pernah tidur dan baru saja mengalami ketegangan yang cukup hebat, namun kelegaan dan kegembiraan hatinya dapat terbebas secara yang tak disangka-sangkanya itu membuat wajah ceng-ceng berseri-seri, dan segala yang tampak di depan matanya, pohon-pohon dan batu-batu, bahkan rumput dan daun kering, kelihatan amat indah dan menyenangkan hatinya. Ingin dia tertawa-tawa, ingin dia bernyanyi-nyanyi, akan tetapi kadang-kadang dia berhenti dan termenung, alisnya berkerut kalau dia teringat kepada gurunya. Betapapun juga, harus ia akui bahwa bentuk Moli yang kejam dan mengerikan itu telah menyelamatkan nyawanya, bukan itu saja, bahkan nenek itu telah menurunkan ilmu-ilmunya kepadanya. Kini nenek itu telah tewas. Terima kasih telah menonton!